Warga Medan menjadi korban aksi pembakaran yang dilakukan orang tidak dikenal. Rituan Cibro, 30 tahun, dibakar oleh orang tidak dikenal di tengah jalan pada selasa malam. Akibatnya, sekujur tubuh Rituan melepuh dan gosong. Di tengah kobaran api yang membakar sekujur tubuhnya itu, korban sempat menjeburkan diri ke parit di bahu jalan. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit Binakasi oleh warga akibat luka bakar serius yang dialaminya. Dikutip dari Tribun Medan, tetangga korban Dinda menuturkan, korban dibakar pada selasa 10 November sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum dibakar, korban sempat dipukul menggunakan kayu balok hingga terjatuh. Usai memukul, pelaku menyeramkan spirtus dari botol mineral ke tubuh korban dan kemudian meleparkan korek api yang menyala ke tubuh korban hingga terbakar. Warga yang melihat langsung membantu korban. Sementara itu, rekan korban Awalindo menyebutkan bahwa Rituan sempat cekcok dengan tukang bengkel di Jalan Pantai Barat, Kecematan Medan Helvetia sebelum kejadian pembakaran. Ia menyebut bahwa saat mendatangi tukang bengkel tersebut sempat terjadi keributan antara korban Rituan dengan pemilik bengkel tersebut. Awalindo menduga pelaku pembakaran rekannya Rituan tersebut berkaitan dengan pertikean tersebut. Namun hingga saat ini belum diketahui pelaku pembakar Rituan itu, Rituan sendiri telah pulang ke rumahnya pasca dirawat di rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!